Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Setjen DPR terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR. Kepala bagian pemberitaan KPK, Alif Fikri, bilang penggeledahan untuk kumpulkan barang bukti dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan di Setjen DPR. Usai menggeledah kantor Setjen DPR RI, penyidik KPK membawa dua koper dan satu tas ransel hitam keluar dari gedung Setjen DPR. Juru bicara KPK, Alif Fikri, menyebut penggeledahan ini merupakan pendalaman atas dugaan kasus korupsi pengadaan rumah dinas DPR. KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI, melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staff. Penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Setjen DPR berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR tahun 2020. Diduga terdapat sejumlah pelanggaran atau markup dalam pengadaan barang dan jasa PBJ dalam proyek tersebut. Rumah dinas ada di Kalibata dan Ulujami. Dugaan korupsi ada pada pengadaan perabotan rumah. Sementara pihak KPK menyebut nilai proyek pengadaan perlengkapan rumah dinas anggota DPR yang diduga di korupsi ini mencapai 120 miliar rupiah. Kepala bagian pemberitaan KPK Alif Fikri mengatakan nilai kerugian keuangan negara puluhan miliar rupiah. Kurang lebih 120 miliar kurang lebih nilai proyeknya. Tapi kerugian keuangan negaranya ada puluhan miliar sementara ini sejauh ini. Dan beberapa perusahaan yang kemudian menjadi pelaksana yang diduga kemudian ada melawan hukumnya. Betul, betul. Ini ada dua. Untuk pengadaan peralatan-peralatan rumah jabatan anggota DPR ini baik yang di Kalibata maupun Ulujami. Sebelumnya LPSE merilis data nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 di Kalibata dan juga Ulujami. Nah nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 ini rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata Blok A dan juga Blok B senilai 39,7 miliar rupiah. Jumlah ini saudara untuk peralatan seperti furniture, perabot rumah tangga, alat olahraga, alat musik, alat kesenian hingga tabung gas kosong. Berikutnya untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata Blok C dan juga D senilai 37,7 miliar rupiah. Untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata Blok A dan F nilainya 33,9 miliar rupiah. Dan ini juga untuk kebutuhan yang sama dengan 4 blok lainnya. Yang terakhir kita lihat di rumah jabatan anggota DPR Ulujami nilainya 9,9 miliar rupiah. Informasi paling baru pasca pengledahan kantor setjen DPR akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alva Nia Rizki di gedung KPK Jakarta. Alva, perkembangan apa yang bisa disampaikan pasca pengledahan kantor setjen? Sudah ada penambahan nama yang akan menjadi tersangka atau sudah ditetapkan sebagai tersangka? Alva? Sudah mencapai status penyidikan artinya sudah ada tersangka yang disebutkan ada lebih dari dua orang. Walaupun memang belum dirinci siapa saja namanya. Tetapi kalau melihat dari proses pencegahan perjalanan ke luar negeri yang dikeluarkan oleh KPK terhadap tujuh orang. Ini nampaknya merupakan atau potensi besarnya tersangka berasal dari tujuh orang tersebut. Saya rincikan sedikit untuk Anda bahwa salah satu nama dari tujuh orang tersebut adalah sekjen DPR yaitu Indra Iskandar yang kemarin juga ruang kerjanya di DPR RI sudah dilakukan pengledahan. Walaupun sampai saat ini KPK belum juga bisa menginformasikan apa sebenarnya temuan-temuan yang didapatkan oleh para penyidik di kantor milik Indra Iskandar di komplek DPR RI. Kemudian ada kepala bagian dari pengelolaan rumah jabatan DPR Hippie Hidupati, Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho, Direktur PT Dwi Tunggal Bangun Persada, Juanda Hasurangan Sidabutar, dan tiga lainnya merupakan pihak swasta dari PT Avengarde dan juga PT Integra Indokabinet Andreas Catur Prasetya dan Edwin Budiman. Tujuh orang ini dikeluarkan pelarangan perjalanan ke luar negeri walaupun sampai saat ini KPK belum merilis, siapa saja yang kemudian menjadi tersangka dari kasus pengadaan dan juga pelelangan RJA DPR tahun 2020 ini. Tadi sudah disebutkan memang bahwa potensi atau pengeluaran negara terhadap pengadaan barang ini mencapai 120 miliar dengan rencian yang sudah dikeluarkan oleh DPR melalui LPSS tahun 2020. Walaupun memang sampai saat ini belum bisa dipastikan siapa saja tersangkanya, tetapi KPK sudah menyebutkan bahwa dari kasus ini KPK melihat adanya modus penggelembungan dana atau markup dana dari pengadaan barang-barang dan juga fasilitas yang diperuntukkan untuk rumah jabatan anggota DPR pada tahun 2020. Audrey? Ya dengan penggeledahan di sejumlah tempat, salah satunya di gedung sedjen DPR RI membuka peluang KPK akan menetapkan tersangka dalam kasus pengadaan barang di rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2020. Terima kasih laporannya Alvanya Rizky, Jurnalis Kompas TV.